Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman tetap sehat ya dan semangat. Di bulan suci Ramadan ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar sampai selesai. Ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas data pack 5.0 di PS 2021, PS 4. Oke, di data pack 5.0 di PS 2021 ini saya menggunakan option file dari PS Universe. Jadi, option file ini sangat bagus sekali dan saya beli, bukan dapat gratisan ini ya. Saya beli, kemudian saya share buat teman-teman sekalian. Saya kasih buat viewer saya secara gratis dan cuma-cuma. Makanya buat kalian yang sudah nonton video ini, jangan cuma nonton, kemudian download. Isin, re, emang caramu. Ya, isin lah. Harus di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, kalau ada iklannya jangan di-skip. Ya, ditontonlah sampai selesai. Cuma gitu untuk aku rasa nggak berat lah ya. Nanti kita kasih lagi option file-nya yang lain ya. Oke, di option file-nya atau data pack 5.0 yang terbaru ini banyak macam pembaruan ya. Seperti wajah pemain, kemudian dari sepatu, kemudian ability pemain, formasi pemain. Menyesuaikan dengan yang terbaru. Oke, nah, buat teman-teman yang baru nonton video ini, yang mau belajar untuk update, apa, update pemain ya, atau update PES 2021. Yang pertama wajib kalian harus koneksikan internet, itu wajib ya. Kemudian kalian sediakan flash disk yang sudah di format VAT32 ya. Setelah itu di deskripsi, link deskripsi di video ini ada option file-nya yang sudah saya siapin hingga kalian download. Setelah di-download, hasil download-an kalian ekstrak. Setelah di-extrak, hasilnya itu kalian copy pastikan ke flash disk. Setelah itu flash disk-nya kalian tancapkan ke PS4-nya. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian tonton video-video saya sebelumnya ya. Jadi, buat pemula langsung aja pakai video ini nggak apa-apa. Nggak perlu mulai dari awal ya. Oke, jadi itu untuk ini PES 2021 ini buat yang PES 4 versi original ya. Dengan firmware terbaru, bukan buat PES 4 hand atau yang versi lainnya. Jadi ini khusus yang bisa online, bisa offline. Oke, jadi setelah kalian tancapkan ke flash disk, sekarang kita lihat berikutnya langsung ke PS4 mengikuti cara yang akan saya sampaikan. Setelah option file-nya sudah kalian download, kemudian di-extrak. Hasil ekstrak-nya di-copy pastikan ke flash disk, kemudian tancapkan ke PS4-nya. Nah, sekarang kita menuju ke PS4-nya, kita lari ke sini ya. Ke setting. Oke, seperti biasa kita lari ke sini ke aplikasi safe data management, kemudian ke safe data in system storage, ke delete ya. Nah, kita cari yang e-football PES 2021. Nah, yang dicentang yang edit datanya aja. Yang lainnya nggak usah dicentang ya, biar supaya nggak ganggu. Kemudian kita delete. Ya, tekan delete aja. Oke, yes. Nah, setelah itu, jangan lupa ya, koneksikan internet dulu. Saya rasa teman-teman sudah bisa lah, menyambungkan internet PS4. Kemudian akunnya juga harus dibuat dulu, bagi yang pemula. Kalau yang sudah ada akunnya, nggak usah. Kita langsung lari ke sini, di stick-nya, kita tekan option dulu. Ya, tekan option, kemudian kita lihat di check for update di sini. Sudah ada update-an belum. Nah, kalau ada keterangan seperti ini, berarti sudah di-update ke data pack 5.0. Kalau belum, ya sudah kalian update aja. Nah, setelah itu langsung kita masuk. Ya, masuk aja ke PS 2021, PS4. Nah, setelah itu kita langsung ke sini, ke setting, ya. Kemudian ke edit. Ya, ini yes-kan aja. Ya, kemudian ke import-export. Ya, kemudian ke delete image. Ya, jadi ini di-delete semuanya satu persatu. Delete all image, ya. Oke. Yes. Seperti biasanya. Ya, kemudian ke bawahnya lagi, strip S. Tentang atas, ya. Oke. Yes. Ya, ke bawahnya lagi. Tentang semuanya. Pokoknya harus di-delete semuanya. Ke bawah lagi, di-delete semuanya. Yes. Oke. Ke bawah lagi, manajer foto. Tentang atasnya, di-delete semuanya. Yes. Ya, ke bawah lagi, ke stadiumnya. Nah, juga di-delete semuanya. Hapus semuanya. Oke. Terakhir, ya. Ya, hapus. Nah, setelah itu, setelah semuanya dihapusin. Ya, kita kembali dulu. Jangan lupa di-save. Ya, save dulu. Ini penting nih. Kalau nggak di-save, nanti dia muncul lagi. Save. Oke. Yes. Nah, kalau sudah di-save. Nah, kita kembali ke import-export lagi. Ya, kan. Kembali ke atas sendiri, import team. Nah, ini. Tadi hasil download-an kan ada tulisannya WPAS. Hasil download-an, setelah di-extract, kan keluar tulisan WPAS. Nah, itu folder WPAS itu. Kalian copy-pastikan ke flash disk. Nanti kebaca seperti ini. Nah, setelah ini, baru kalian tekan segi 4. Otomatis kecentang semua. Lalu tekan bulat. Ya. Nah, ini dicentang aja semuanya. Atas, bawah, centang. Lalu OK. Nah, ini ada 526 file. Ditunggu aja sampai selesai agak lama ini. Oke, setelah sini selesai. Sudah selesai finish import data. Kita langsung. Setelah itu, kita langsung ke import competition. Ya. Nah, ini. Oke. Kemudian, kita tekan aja OK. Di import competition. Nah, ya. Langsung kita tekan segi 4 aja. Langsung ke bulat. Ya. Jangan lupa di jentang atasnya. Tekan OK. Ini sedikit ya. Cuma 53 file aja untuk yang import competition. Ya. Setelah selesai. Kita kembali. Ya. Kembali. Jangan lupa lebih baik di save dulu. Ya. Kita save dulu. Oke. Biar nggak kelupaan. Atau mungkin ada lampu mati atau gimana. Kita save. Ya. Setelah itu kita ke competition structure. Kita ke draw size. Ya. Kita ke Bundesliga-nya dibikin 18. Kita kembali. Kemudian ke Eropa. Ya kan. Kita kemudian ke geser pakai R1-L1. Kita cari ke L1. Ya. Kemudian kita ke L1 lagi ke Bundesliga. Nah, di sini kan ada yang nggak beres. Seperti ini kan nggak kena. Modo FK ini apa. Kita cari ke Eropa lainnya. Ke Bayern München. Kita kembalikan. Kemudian kita cari lagi yang nggak beres. Seperti ini tekankan bulat. Kemudian ke Bayern Leverkusen. Ya. Tekan. Kemudian kembali lagi. Kita cari yang nggak beres. Apa. Lihat ke Salzburg ya. Salzburg. Kita tekan R1. Kita tindihkan ke Salzburg 04. Kita balik lagi. Nah, ini sudah benar semua. Ya. Kalau salah ya kalian koreksi sendiri. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Kembali lagi. Sudah oke semuanya. Sudah beres. Baru kita save. Ya, urut-urutannya seperti itu. Ya. Sangat gampang sekali ya. Ya. Sudah di save. Oke. Baru setelah itu kita keluar. Ya. Tekan E. Kita keluar. Nah. Setelah keluar. Baru kita ke setting lagi. Ke Apply Live Update. Kita update ya. Kita updatekan. Kita updatekan. Kita updatekan. Tentang aja semua. Tekan OK. Ya. Biarkan aja dia update. Jadi setelah di option file-nya kita install. Baru terakhir di Live Update Progress. Ya. Biarkan aja. Download ya. 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 Di S-kan aja. Ya. Oke. Oke. Sudah selesai ya. Langsung kita cek ke kick off. Ya. Kita lihat. Untuk pemain-pemainnya. Apakah sudah update. Line terbaru atau belum. Kita lihat ya. Live Update Progress. Ya. Tentang aja. Bulat aja. Nah. Sekarang kita lihat ya. Seperti S-Roma. Kemudian kita lihat. Yang di Liga Inggrisnya ada MU. Nah. Ini adalah semifinal Liga Eropa. Ya. Dan pastinya S-Roma yang menang ini. Yang lulus ke final. Yes. Ya. Kita lihat. Ya. Seperti ini. Ya kan. Kita lihat. Sudah update semuanya kan. Ini pemain dari Amerika. Ya kan. Pembelian Roma. Kemudian. Ini semua sudah update ya. Sarawi semuanya sudah lengkap. Semua masuk ya. Dengan susunan formasi terbaru. Ya. Ini sudah masuk semuanya. Kemudian kita lihat. Selain lain-lainnya. Dari Inter. Ya. Inter yang kemungkinan akan skudeto. Ya. Skudeto musim ini. Kita lihat di. Lawan. Coba kita lihat di. Ini PSG. Ya. Inter juga. Pemain-pemainnya juga update semua. Ya. Ya. Sudah update semuanya. Nah. Teman-teman nanti koreksi sendiri. Yang Interisti. Oke. Kita lihat jersey-nya juga. Jersey-nya untuk Inter. Ya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian yang lain-lainnya. Kalian teman-teman sendiri. Lihat sendiri. Ya. Mungkin ada yang fans. Juventus. Juventus. Kemudian ke. Ada. Liga. Kita lihat. Liga. Liga. Liga Spanyol ya. Sorry. Ini Barcelona. Barcelona yang gak lolos. Untuk Liga Champion ya. Oke. Kita lihat sendiri ya. Kemungkinan Juventus untuk musim ini. Kayaknya. Susah dapat gelar ya. Dia di Liga Seri A. Jauh dari Inter. Di Liga Champion juga udah kandas. Ya. Kasian banget ya Juventus musim ini. Aduh. Kasian. Ya. Kita lihat. Ya. Di Barcelona juga teman-teman bisa lihat sendiri. Ya. Aku rasa. Seperti itu teman-teman ya. Semuanya sudah. Oke. Tinggal kalian teman-teman cek sendiri. Masing-masing. Untuk. Update-annya. Baik teman-teman semuanya. Itu tadi. Tutorial cara update. Data pack 5.0. Dengan opsi file terbaru. Jadi buat teman-teman yang masih bingung. Gak ngerti caranya. Datang aja ke toko saya. Di Abel PlayStation. Jalan Terusan Sulfat. Nomor 69. Kota Malang. Jawa Timur ya. Silahkan. Dera Malang sekitarnya. Bahwa PS4-nya langsung datang ke sini. Nanti saya update-kan. Oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.